Terima kasih Tanya nih, kira-kira mas Raffi ini bisa membangun untuk menjadi katakan icon di media sosial, ini apa yang harus dilakukan? Sebenarnya Pak, kalau icon di media sosial, karena sekarang ini orang-orang di Indonesia itu kan banyak banget nih penduduknya Pak. Kita tuh saking banyaknya orang, jadinya kita yang penting melakukan sesuatu hal yang disukai di dalam sosial media contohnya, misalnya hari-harinya kita, tapi kita memang harus sisipi hal-hal yang positif, ataupun hal-hal yang memang punya ciri khasnya sendiri. Membangun karakter. Membangun karakter itu penting. Nah Mas Raffi, saya tanya nih, ini kita kadang-kadang, kalau saya ini kan polisi lalu lintas ya, kadang-kadang juga sedih lihat orang melanggar kok enggak, pada rasa malu, kadang-kadang malah bangga kalau melanggar. Menurut Mas Raffi gimana? Nah itu dia tuh, terkadang kalau di Indonesia memang satu paradigma dan juga kesannya tuh masih banyak yang takut sama polisi. Takut sama polisi? Banyak yang takut, apalagi anak-anak muda tuh semuanya, maksudnya harusnya kita membuat image bahwa polisi adalah sahabat masyarakat, masyarakat adalah sahabat polisi. Padahal polisi itu sebenarnya enggak galak, tetapi kalau tegas itu kan memang kewajibannya. Cuma permasalahannya itu Pak Kris, memang orang-orangnya aja yang pada suka ngelanggar, memang. Saya juga enggak ngerti. Saya mau bertanya, kenapa takut? Apakah polisi ini wajahnya seram atau bagaimana nih? Takut karena sebenarnya ada kesalahan. Anak mudanya pasti banyak kesalahan. Nah sekarang kalau kita kadang-kadang begini ya, justru kalau anak-anak itu kan nunggu sama ibunya ya. Sama ibu-ibu, dia pergi ke sekolah, dia kemana nih? Kalau pagi-pagi ini. Ini manusia weh, seorang ibu itu memang hero, itu pahlawan, termasuk saya pun mengikuti saya. Naik motor, satu, anaknya dua di depan, dua di belakang, masih bawa keranjang, bawa tas, ngantar sekolah. Ini menurut saya, tapi gimana nih? Nah itu dia tuh, ibu-ibu memang the power of mak-mak nih, susah banget ya Pak ya. Kadang juga bingung, polisi itu kurang baik apa hatinya. Kadang juga ada ibu-ibu yang udah bawa keranjang, anaknya tiga. Kalau di-stop malah kita yang dimarahin. Kalau polisi dimarahin. Ya memang ibu-ibu yang ada dimanapun, harus ngerti aturannya. Ya kadang juga Pak, kalau ditukar saya yang jadi polisi, saya juga bingung. Pak, begitu. Ya memang keselamatan. Jadi polisi sebetulnya karena dia, Sayang, jangan saya korban siasat di jalan raya. Ada lagi sekarang, misalnya begini. Orang ini kadang-kadang selalu hanya berpikir, kalau surat-suratnya sudah lengkap, seolah-olah semua boleh. Betul. Betul Pak, Pak Chris. Padahal dia lupa. Misalnya, saya surat-surat sudah lengkap, perlengkapan sudah ada semua. Salah saya apa, Pak? Selalu pertanyaannya, salah saya apa? Ketika ditunjukkan Bapak soalnya gitu, anaknya cuma begitu. Selalu minta di... Apa namanya? Dilonggari. Dilonggarka. Itu dia sih, Pak. Memang orang Indonesia itu, mereka harus didisiplinkan sih. Terkadang suka menganggap remeh hal-hal yang memang sebenarnya di aturan itu sudah diterapkan. Tapi ya memang sulit juga, Pak. Satu, memang masyarakatnya terlalu banyak. Contoh nih, Pak. Saya juga kalau jadi polisi, apalagi yang ada di dalam lintas, pusing, Pak. Pertama, ya memang pasti capek. Panas, Jakarta itu panas. Mwacetnya luar biasa. Motor aja kan banyak banget. Saya sangat mengerti sekali. Saya kadang juga, Pak, hati kecil saya kalau melihat Pak polisi yang ada di dalam lintas itu, suka hati saya itu suka, aduh, kasihan nih Bapak ini. Cuma juga masyarakatnya juga, ya ditegur, belum ditilang, Pak. Ditegur aja. Apa salah saya udah begitu? Tuhan, Pak. Ya itu kayaknya mungkin karena di Indonesia itu di Jakarta khususnya, Pak. Udah panas, udah macet. Jadi orang udah ngegas duluan, Pak. Kadang-kadang ngegas duluan. Ya, ini memang yang dibangun kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, menurut Mas Rafini sekarang, membangun kesadaran itu gimana? Nah, membangun kesadaran sepertinya, kalau misalnya tergantung nih, Pak. Sekarang ini, kan ada beberapa generasi nih. Ada sebutnya generasi Z lah, generasi milenial lah, generasi yang ibu-ibu lah. Kalau, anak-anak generasi sekarang, Pak, contohnya, di sosial medianya di Korlantas, kasih tahu aja, Pak, beberapa nih kejadian atau akibat bila-mana melanggar lalu lintas. Misalnya, kecelakaan atau gimana. Jadi kan orang memang melihat, Pak. Harus dikasih tahu. Mereka tuh, kalau kita cuma by lisan aja, Pak, ah, orang-orang, ya, itu mah nasib. Banyak yang ngomong cuma gitu, Pak. Ya, kadang-kadang orang tidak merasa bahwa kecelakaan ini disebabkan mostly, ya. Ini karena pelanggaran. Sekarang, kita sekarang ini kadang-kadang kalau mengajak secara serius, secara apa namanya gaya-gaya orang yang generasi yang mak-mak, bapak-bapak, baby boomer begitu, kayaknya sama milenial tuh kok kurang masuk. Ini menurut, menurut apa ini? Kalau kepada remaja, anak muda, ini pembinaannya bagaimana? Kadang-kadang kan begini, yang pas, kita kan kadang-kadang kalau politik, perasaan saya sudah benar kok. Sudah maunya saya begini. Tapi ini sebagai, mas Rami mungkin gorongan milenial juga. Idenya apa? Kalau anak-anak milenial sekarang, Pak, saya setujunya ini seperti ini nih. Seperti ini nih, salah satu sosialisasi yang baik, Pak. Anak jaman sekarang, podcast misalnya. Jadi, dengan gaya santai, mereka juga akan mendengarkan. Memang, anak-anak jaman sekarang tuh, Pak, nggak bisa sih, Pak. Kalau dikasih tahu dengan peraturan begini, kayaknya agak berat, Pak. Memang harus dikasih tahu tuh dengan cara yang santai, dengan sosial media, yang informasinya tuh cukup bisa bukannya kaku. Memang, ya, tambah ke sini memang polisi juga memberikan sosialisasi harus dengan apa ya, trik-trik style-style yang memang bisa dimakan sama anak muda jaman sekarang, Pak. Ini juga kaget, Pak. Pak Kris bisa jadi host ini. Ini keren, Pak. Ini, jadi kan orang-orang kaget. Wah, ini Pak General Bintang 1 nih, bisa lah, ngajak ngobrol gini. Wah, ini kan langsung merubah, Pak, mindset orang-orang nih. Wah, ternyata polisi juga kekinian. Ya, kita akan menyadari bahwa bukan siap gerak, tertep gerak kan begitu. Bener, Pak, kalau anaknya sekarang tertip gerak, siap gerak, bodo amat. Mereka gitu, Pak. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin, gue banyak urusan. Gitu, Pak, kalau anak-anak sekarang itu. Berarti kan memang harus banyak cara ya. Artinya pendekatan dengan hati. Itu pendekatan. Kita harus juga melihat situasi dan kondisi. Ini, Mas Raffi, sebelum mungkin kita mengakhiri bincang-bincang kita, ada satu cerita nih. Nanti silahkan ditanggapi ya. Seorang polisi, ini menilang temannya. Sahabatnya sendiri ditilang. Melanggar rambu merah. Ditilang. Di bawahnya, sebetulnya, melanggar. Temannya bilang, kamu kan teman saya. Kenapa kamu nilang? Percuma saya punya teman polisi. Temannya tetap mulai saja. Kasih amplop, kasihkan. Tinggal pergi. Dalam hati, mulai dari sini, saya tidak mau berteman sama dia. Percuma punya teman polisi. Sampai di rumah, dibukalah isinya itu. Ternyata itu bukan tilang. Tetapi surat tulisan, saya sayang sama kamu. Saya sudah kehilangan anak dan istri saya karena melanggar traffic light. Saya tidak ingin terpulang pada dirimu. Waduh. Ya itulah. Sebenarnya Pak Polisi itu menindak bukan karena bukan karena memang tujuan utamanya, bukan karena misalnya melanggarnya pasti, tapi kedua memang kejadian kecelakaan itu bisa menghilangkan nyawa kalian. Itu yang Pak Polisi memang sangat sangat menulihkan. Menyedihkan. Karena menimbulkan kita rasa duga. Jangankan kok meninggal. Kok cacat saja sudah menimbulkan konflik yang luar biasa. Tidak bisa. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Mas Rafi Ahmad ini luar biasa. Ini suatu kehormatan dalam konteks forum keamanan dan keselamatan. Keselamatan yang pertama dan utama dan keselamatan tanggung jawab kita bersama.